Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Saya gak tau harus menempatkan posisi saya seperti apa Apa harus tertawa, apa harus sedih Disini karena ada berita siarkan azan maghrib lebih awal Warga Malaysia batal puasa berjamaah Itu beredar di timeline sejak 2 hari yang lalu ya Ya saya kira gak beneran lah, paling cuma clickbait aja Tapi ternyata beneran Yaitu dari sini seorang penyiar radio asal Malaysia bernama Musafian Bin Junit meminta maaf secara terbuka Kepada publik karena telah salah memutar waktu azan maghrib pada awal puasa ramadhan pada minggu 3 April 2022 Syafan mengaukilaf karena memutar azan maghrib lebih cepat dari jadwal sebenarnya Saya Musafian Bin Junit menyampaikan yang bertugas petang ini Dalam shocknya hujung minggu telah melakukan kesilapan teknikal Yang mana azan maghrib telah disiarkan 2 kali Yaitu sekitar 6-16 petang dan yang kedua 6-20 petang Tulis Syafian dari halaman Facebooknya Jadi itu memutar waktu azan maghrib yaitu memajukan 4 menit ya Dari yang jadwalnya 6-20 tetapi penyiar radio tersebut menyiarkan azan maghrib 6-16 Yaitu memajukan 4 menit dari jadwal semula Dari sini tidak ada konfirmasi tentang warga yang batal puasa berjamaah karena penyiar radio tersebut Jadi beritanya menurut saya tidak berimbang lah Seharusnya juga diberitakan warga yang juga batal karena setelah mendengar siaran maghrib yang lebih awal Semua orang rata-rata punya nganu ya Punya apa namanya? Punya jam tangan Punya HP Kemungkinan jika tidak ada pemutaran azan maghrib bisa melihat jam yang dimilikinya Saya masih bingung sampai sekarang ini Mau menempatkan diri bagaimana? Mau tertawa atau sedih ya melihat judul seperti ini? Ya itu kan puasa pertama ya jadi maklum lah Jadi maklum untuk kesalahan seperti itu Ya tapi jangan lagi lah jangan lagi salah Karena kasihan yang mendengarkan radio tersebut Ya semoga saja tidak ada lagi kesalahan seperti ini Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini good news Indonesia Siargaan azan maghrib lebih awal Warga Malaysia batal puasa berjamaah Azan maghrib merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim selama bulan suci ramadhan Pasalnya azan maghrib merupakan penanda berbuka setelah selama pagi hingga sore hari Menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan Namun bagaimana bila azan yang anda dengar tersebut ternyata salah waktu dikumandangkannya Saat anda telah membatalkan puasa? Hal tersebut seperti yang dialami oleh umat muslim di Tawau Sabah Malaysia Pada Senin 4 April 2022 kemarin Diketahui warga Malaysia di kota tersebut Dibuat batal puasa berjamaah Setelah radio setempat memutar kumandang azan maghrib Lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan Menyadari kesalahannya Penyiar radio Tawau FM Mo Savian bin Juni Menyampaikan permintaan maafnya Lewat akun Facebook pribadinya Dirinya mengaku telah keliru memutar kumandang azan maghrib lebih awal 4 menit dari jadwal yang telah ditentukan Setelah tersadar Melakukan kesalahan tersebut Dirinya kemudian kembali Memutar kumandang azan maghrib untuk kedua kalinya Diketahui Kumandang azan maghrib pertama dibutar oleh radio Tawau FM Pada pukul 6.16 sore waktu Malaysia Sementara azan maghrib kedua Diputar pada pukul 6.20 sore waktu Malaysia Yang merupakan jadwal yang sesungguhnya Saya Moh Savian bin Juni Menyiar radio Tawau FM Yang bertugas semalam mengakui telah melakukan kesalahan teknis Dengan menyiarkan azan maghrib sebanyak dua kali Yaitu sekitar pukul 6.16 sore Dan yang kedua Pada 6.20 sore katanya Kumandang azan maghrib Yang seharusnya disiarkan pada pukul 6.20 sore Telah dikumandangkan lebih awal Dari waktunya Ini menyebabkan sebagian besar Warga Tawau secara tidak sengaja Telah berbuka puasa lebih awal tambahnya Penyiar radio tersebut meminta maaf Kepada seluruh warga Tawau Atas kesalahannya yang menyebabkan mereka batal puasa Berjamaah 4 menit Sebelum waktu berbuka tiba Kali ini disebabkan oleh kesalahan teknis dan diri saya sendiri Oleh karena itu Saya dengan rendah hati Diri secara pribadi Memohon maaf kepada warga Tawau akibat kesalahan ini Katanya seperti dikutip dari Pikiran Bekasi.com dari utusan Selasa 5 April 2022 Dirinya menjelaskan bahwa Kesalahan ini bukan dilakukan oleh pihak stasiun radio Melainkan akibat dirinya sendiri Mengulas lebih lanjut Dia terus mengakui kesilapan sendiri Dan bukan daripada pihak radio Television Malaysia RTM Tawau dan Tawau FM Kesalahan ini diakibatkan oleh kesalahan Yang dilakukan oleh diri saya sendiri Dan bukan akibat RTM Tawau Atau Tawau FM katanya Yang baik Datangnya dari Allah Dan yang kurang itu Datangnya dari diri saya sendiri tutupnya Diketahui seorang benya radio asal Malaysia Bernama Mosafian Bin Junik Meminta maaf secara terbuka Kepada publik karena telah salah Memutar waktu azan maghrib Pada awal puasa Ramadan pada minggu 3 April 2022 Mosafian mengaku Kilaf karena memutar azan maghrib Lebih cepat dari jadwal sebenarnya Saya Mosafian Bin Junik Menyampaikan yang bertugas petang ini Dalam shocknya Hujung minggu Telah melakukan kesilapan teknikal Yang mana azan maghrib telah disiarkan 2 kali Yaitu sekitar 6.16 petang Dan yang kedua 6.20 petang Tulis Safian dari halaman facebooknya Azan yang sepatutnya disiarkan pukul 6.20 Telah dikemandangkan lebih awal Dari waktunya Menyebabkan rame daripada warga Tawau Secara tidak sengaja Telah membuka puasa Awal dari waktu sambungnya Safian Yang bekerja sebagai penyiar radio di RTM Tawau Atau Tawau FM Malaysia mengakui Siaran azan maghrib lebih awal itu disebabkan kesalahan teknis Dan kekilapan dirinya sendiri Kesilapan ini adalah kesilapan dari diri saya sendiri Dan bukan pihak RTM Tawau atau Tawau FM Yang baik datangnya dari Allah Dan yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri Mohon share permohonan maaf ini Demikianlah tulis penyampai radio Tawau FM Mosafian Unit Sementara itu Departemen Penyiaran Malaysia merespon Radio Tawau FM Mosafian Unit Sementara itu Departemen Penyiaran Malaysia merespon Serius insiden tersebut Kami menanggapi hal ini secara serius Dan akan memastikan Bahwa azan mendapat perhatian dan prioritas Karena menyambut kepentingan umat Islam pada khususnya Kata perwakilan Departemen itu di hari yang sama Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Jafar Juga memberikan tanggapannya Yang menerangkan Orang yang berbuka lebih awal Karena mengikuti Panggilan siaran di radio Tetaplah batal Dan harus diganti Setelah bulan puasa Sesuai dengan Hukum Islam Terima kasih telah menonton!